Idenya adalah mereka bekerja di perusahaan migas, yang artinya di kepala kita bahwa mereka itu gajinya pasti besar, dan dia bertugas di tengah laut, supaya nantinya dia akan gampang bikin alibi bahwa mereka tidak bisa dihubungi. Akan sulit dihubungi, jarang online, dan katanya dia mau datang berkunjung ke kita di saat cuti berikutnya. Dua bulan lagi, lalu katanya gajinya ada dua koper, gajinya dua koper ini akan tertahan di mana? Lalu bosnya menelpon, minta kita kirim uang dulu, sekian. Nanti gajinya yang dua koper itu buat kita semuanya. Mungkin bagi kita yang sudah tahu modus-modus ini, ini kedengarannya prate banget. Tapi bagi beberapa ladies yang sudah bucin parah, mereka percaya-percaya saja. Bahkan ada yang sampai tiga kali kena tipu, tapi masih saja gagal paham bahwa ini hanya modus penipuan belakang.